Pembicaraan netbi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di kota Poso. Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tienz dan akhirnya bergabung. Beliau telah mendapatkan semua reward Tienz. Mulai dari luxury car, yacht, dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Impian terbesar beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Inilah sukses story dari Nur Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jogja. Jogja selalu meninggalkan kenangan yang luar biasa. Oke, ngomong-ngomong saya diundang ke sini ya. Saat ini saya dari BSD di Tangerang. Hari ini saya diundang ke rumah saya sendiri gitu ya. Nah kenapa? Karena saya lahir dan berkembang di bisnis ini yaitu di Jogja. Nah, saya dulu pada saat sebelum memulai bisnis ini, secara tidak sadar saya didorong untuk berhasil. Dicemplungin gitu. Siapa yang cemplungin saya? Orang yang dulu maksa-maksa saya untuk datang ke pertemuan. Yang saya rasa dia itu mungkin mau manfaatin saya, kemudian mau nipu saya. Nah, ternyata saya didorong untuk menjalankan sebuah bisnis, sebuah profesi yang hari ini membuat perubahan besar dalam kehidupan saya. Bapak-Ibu sekalian, hari ini yang mungkin Anda baru datang di ruangan ini. Saya nggak tahu Anda datang ke sini mungkin dipaksa-paksa atau mungkin karena nggak enak gitu ya. Atau mungkin karena Anda punya utang gitu kan. Karena yang ngundang Anda, Anda punya utang banyak sama dia, terpaksa Anda datang ke sini. Nah, simpan dulu itu semua. Nah, kenapa? Karena satu hal, orang yang berbeda pasti dapatkan hal yang berbeda. Hari ini saya nggak tahu kenapa, cuma satu hal yang membuat saya kenapa saya bisa berdiri di sini, karena satu yaitu keputusan. Banyak keputusan yang saya buat dari keputusan-keputusan kecil. Contohnya apa? Keputusan untuk mau datang di pertemuan. Saya cerita, dulu saya adir di pertemuan seperti ini ya. Saya diundang sama pengundang saya, terpaksa kita naik taksi sama yang mengundang saya. Luar biasa, mahasiswa bisa naik taksi, Pak. Kepertemuan seperti ini, tapi luar biasanya pulang kita harus jalan kaki. Ya kan? Kalau berangkatnya udah nyampe di tujuan, pulang ya. Saya bilang, mana kita naik taksi? Aduh, nggak punya uang gitu ya. Tapi sudah positif sama bisnis ini ya. Datang ke pertemuan, duduk paling belakang, jam sekian gitu kan. Mahasiswa belum makan, mah saya kambuh gitu kan. Saya keluar, Pak. Saya keluar acara pertemuan seperti ini, saya keluar beberapa menit gitu kan. Makan di luar. Tapi satu hal, 10 menit terakhir, saya attend di belakang dan memperhatikan benar. Ternyata, 10 menit terakhir, itu yang membuka paradigma saya. 10 menit terakhir, yang membuka visi saya dan melihat ternyata ini sesuatu yang luar biasa, peluang yang luar biasa, dan harus saya ambil. 10 menit terakhir. Nah, makanya teman-teman, selesaikan pertemuan ini. Karena saya yakin kalau Anda duduk di sini, betul-betul melihat satu sesi pertemuan full ini, saya yakin informasi ini akan memberi manfaat luar biasa buat Anda. Mungkin saya akan cerita, latar belakang saya, karena orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak join. Nah, jadi harus kenal dulu gitu ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya lahir di Kota Palu, di Solowesi Tengah, tapi saya menghabiskan masa kecil saya di Kota Poso. Di Kota Poso itu sekitar kurang lebih 6 jam, kalau kita naik mobil. Sejak kecil, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang saya inginkan gitu ya, bagaimana caranya saya harus dapat? Saya minta mainan ke orang tua ya, ke ibu saya gitu. Saya minta dibeliin ini gitu, dulu mainan karambol gitu kan, orang lain punya, saya minta dibeliin. Nggak dibeliin, besok saya minta lagi, besok saya minta lagi, besok saya minta lagi. Sampai ibu saya bosan, Bapak saya bosan, akhirnya dibeliin gitu kan. Satu hal yang saya pelajari dulu, ternyata ngotot itu 90%, bahkan mungkin 99% akan membuahkan hasil. Yang saya ingat itu ya, yang saya ingat saya tidak melewati masa kecil yang luar biasa juga, di sekolahan juga saya, mungkin masuk 10 besar gitu ya, 10 besar, pernah juara 1, juara 2, juara 3, tapi pada umumnya, semuanya rata-rata gitu. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Saya nggak tahu, saya dari dulu tuh suka ngelihat sesuatu yang, mungkin orang bilang punya visi kali ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya sukanya ngelihat itu, saya tinggal di kota kecil, tapi saya lihat kenapa orang di sana, di kota besar itu bisa kayak gini, kenapa om saya itu bisa punya Pertamina 10 gitu kan. Saya punya om dulu, dia punya Pertamina ada 10, kurang lebih 10. Bapak saya dulu sempat tanya, nah kalau mau besar jadi apa gitu, masih SD gitu. Kayaknya bagus kayak om itu gitu kan. Apa sih yang dia lakukan gitu. Nah, saya suka lihat orang-orang besar, apa sih yang mereka lakukan? Harus bagaimana supaya jadi orang besar? Itu visi. Nah, makanya saya bilang, saya bukan karena saya tinggal di kota Poso, terpencil gitu kan, kerusuhan terus di sana, nggak bisa habis gitu kan. Tapi, kita punya visi apa? Jadi, saya sejak kecil itu, ah nggak bisa nih kalau di sini terus. Akhirnya saya lulus SMP, saya hijrah ke Palu. SMA di Palu itu ngokos. Ngokos kayak kalau Poso itu kabupaten, Palu itu ibu kotanya. Jadi, kayak mungkin Jogja sama Bantul kali ya. Nah, saya tinggal di Bantul, kemudian saya sekolah SMA di Jogja, di kota Palu. Nah, saya di sana ngekos, di sana saya belajar banyak, belajar kemandirian. Nah, tidak ada sesuatu yang luar biasa juga gitu. Saya masuk di satu lingkungan, lingkungan yang bagus, saya masuk di sekolah, provinsi di Sulawesi Tengah itu, ada sekolah yang namanya sekolah unggulan. Jadi, orang-orang terbaik, itu dikumpulin dalam satu sekolah, namanya SMA unggulan. Dan dibagi tiga kelas. Kebetulan saya masuk di situ. Otak belum terkontaminasi, Pak. Masih virgin gitu ya. Masih belajar gitu kan. Belum yang apa-apa gitu kan. Tapi luar biasanya, di situ setiap bagi rapor, saya punya teman dekat. Kita itu lihat-lihatan. Kamu juara berapa gitu. Kamu peringkat berapa. Jadi, kita ada 29 orang di kelas. Kalau saya udah lihat dia peringkat 29, saya langsung seneng banget gitu, girang gitu. Wah, syukur ternyata saya peringkat 28. Itu belum lihat rapor, Pak. Jadi, kalau udah dia 29, saya pasti 28. Kalau dia 28, pasti saya 29. Jadi, orang paling kacau lah di kelas itu kan. Walaupun kelas paling bagus, seprovinsi, tapi paling kacau kita gitu kan. Satu ketika gitu kan. Saya ingat sekali di SMA itu. Saya punya kelas di atas nih. Kayak gini kan di kelas, di bawah lapangan basket. Gini-gini dulu, atlet basket, Pak. Saya ikut club juga dulu. Cuman pas naik kelas 3 SMP, kok tinggi-tinggi gak naik ya gitu kan. Tapi saya masuk club lho, Pak. Pernah ikut lomba gitu. Cuman karena mentok tinggi gak naik-naik, terpaksa saya pensiun kelas 3 SMP gitu ya. Nah, tapi suka main basket gitu. Nah, di kelas saya udah ngomong. Jadi, teman-teman saya bilang, kalau saya gak masuk, bilang aja sakit. Udah tau tuh, kalau Nur Sam gak masuk, sakit. Saya main basket di bawah. Pas lagi absen, Nur Sam, serempak satu kelas tuh. Kan paling badung di kelas soalnya. Kalau ada yang kasih tau, nah itu bisa bahaya gitu. Pokoknya harus ngomong, kalau saya gak ada, sakit. Kalau gak ada apa gitu. Nur Sam, sakit. Satu kelas gitu kan. Terus guru saya lihat, itu siapa yang main basket di bawah gitu. Saya masuk dipanggil. Pak gitu ya. Nah, tapi kayak gitu ya. Maksudnya, mencoba banyak hal. Yang namanya masih muda, Pak ya. Akhirnya saya tamat lulus gitu kan. Lulus juga dengan nilai yang tidak terlalu bagus. Nah, saya lihat. Karena selalu melihat ke depan, harusnya kalau mau sukses itu, harusnya bergaul, melihat dunia lebih luas. Dulu zaman-zamannya kita itu, tujuan kuliah itu ada tiga. Malang, Jogja sama Bandung. Jadi beda-beda tuh. Kalau yang di Bandung, itu pastinya anaknya orang kaya. Kalau Jogja, wah itu menengah ke bawah. Karena kondisi ekonomi saya menengah ke bawah, saya pilih Jogja. Pada saat saya menguliah, Bapak saya itu lagi dapat kondisi bisnis, usahanya lagi drop. Usahanya lagi goyang gitu kan. Punya beberapa truk, udah disita, tagihan banyak gitu kan. Pak, saya mau kuliah di Jogja. Wah, boro-boro nak, kamu kuliah di Jogja. Kuliah di Palu aja, mungkin Bapak nggak bisa biayain gitu. Kata Bapak saya gitu. Tapi ngotot. Saya ngotot. Pokoknya gimana caranya, saya harus kuliah di Jogja. Bergening lah sama Bapak saya. Pak, kira-kira kalau saya sampai di Jogja, bisa nggak? Yang penting saya nyampe aja di Jogja. Tiketnya sekian, naik kapal sekian, 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 sekian. Udah nyampe di Jogja. Urusan nanti saya di Jogja, kuliahnya apa semua, nanti urusan belakangan. Saya bilang gitu sama Bapak saya, dalam hati saya, kalau udah saya nyampe di Jogja, kan nggak mungkin nggak dikirimin uang. Kan nggak mungkin, dia pengen anaknya susah kan gitu ya. Jadi trik Pak, Pak jangan khawatir, yang penting saya nyampe di Jogja dulu. Akhirnya Bapak saya bilang, oke, dikasih tiket pesawat, kayak Titanic itulah dulu jaman-jaman kita ya. Pelepasan, kuliah yang bagus nak, cita-cita harus tinggi, jangan nakal, ingat ibadah, ingat orang tua susah, jangan boros gitu kan. Udah sampai di Jogja. Cari kuliah Pak, bukan yang paling bagus, cari kuliah yang paling murah. Yang paling murah di Jogja gitu kan, keliling-keliling Jogja, dapatlah saya kuliah Pak. Kalau nggak salah, dulu sumbangan saya, kampus itu kurang lebih 1.200.000. SPP-nya 500.000 setiap 6 bulan. Wah cocok ini gitu ya. Udah, cari yang nggak perlu tes. Akhirnya saya masuk, diterima di situ, nggak perlu tes, langsung diterima. Karena kebetulan kampusnya butuh mahasiswa. Jadi pertama kali saya ke kampus, kita naik becak, naik kopaja dulu, eh naik kopaja, sampai di satu tempat, terus nyambung kita naik becak, saya sama temen saya tuh, sama-sama dari Palu. Becak diantar gitu kan, stop becaknya. Udah nyampe Pak? Udah. Kampus Pak? Kampus STTL? Iya udah nyampe. Mana kampusnya? Bukan-bukan SMA, SMA, bukan SMP, kampus. Mana kampusnya? Itu kampusnya kan ini, di depan kampus. Saya bilang, ini kampus atau SD? Kampusnya, ya ampun, saya bilang jauh-jauh saya datang dari Sulawesi. Tapi gak apa-apa lah, kan orang Palu gak tau gitu kan? Orang Palu gak tau. Yang penting kan kita jadi mahasiswa Jogja kan gitu. Zaman kita dulu, zaman saya dulu masih kuliah di Jogja, yang punya motor gak ada. Karena dulu motor gak bisa kredit. Semuanya naik bis. Masih banyak yang naik sepeda, naik kopaja ke kampus, adanya jalan kaki gitu kan. Yang pentingan tadi gitu. Jadi kalau kita dari Jogja, kalau pulang ke Palu, pokoknya buat sekucal mungkin. Semakin kumal, semakin kucal, semakin Jogja. Nah itu dulu, Pak. Nah makanya kita pilih Jogja gitu kan. Justru kalau kita punya celana gak robek, dirobek, Pak. Kalau perlu jangan mandi. Semakin gak mandi, semakin Jogja gitu. Nah itu Jogja dulu, Pak. Jogja dulu mungkin beda sekarang kan. Semakin gondrong, udah gondrong, kalau perlu digimbal gitu kan. Pokoknya semakin bau, semakin Jogja gitu ya. Gak ada masalah. Karena memang saya di Jogja, walaupun uang pas-pasang gitu kan. Saya cuma mau bilang, namanya orang lepas ya, bebas gitu kan. Semua yang gak dilakukan di mana, di kampung, ada orang tua, ada keluarga, kita lakukan semua di Jogja. Semuanya deh gitu kan. Kan gak ada yang ngawasin gitu. Ya kan? Saya hobi main PS. Hobi bola. Wah itu bola maniak banget itu. Kalau namanya bola itu, gini kita dikontrakan ya. Dulu ada majalah bola, Pak. Harganya Rp2.500 kalau gak salah. Kita itu sampai bela-belain, gak beli makan, yang penting beli majalah bola. Itu majalah bola sampai kucel, kumel gitu kan, karena digilir, Pak. Main PS gitu kan. Nah kebetulan kampus saya, di sebelah kanan itu ada rental PS. Pesan bapak saya, nak kamu harus rajin-rajin ke kampus ya. Saya pegang bener-bener ini amanat orang tua. Jadi harus rajin-rajin ke kampus. Tiap hari saya ke kampus, Pak. 8 jam satu hari. Orang cuma 2-4 jam di kampus, saya 8 jam, Pak. Ke kampus, tapi lewat dikit. Rental PS. Jadi makanya saya sama rental PS itu, yang punya itu udah kayak anak sama bapak gitu ya. Udah bapak. Jadi kalau gak ada saya di situ, sunyi PS-nya gitu kan. Jadi normatif sebagai seorang mahasiswa lah. Biasa ya, ngutang di angkringan gitu kan. Ya harus pintar-pintar punya siasat hidup nih di Jogja. Karena udah uang pas-pasan, kiriman kurang, bagaimana ceritanya tetap still go on gitu. Hidup tetap jalan, kuliah tetap bisa selesai. Cari pacar. Kita gak punya motor kan? Ya cari pacar lah yang punya motor. Nah gitu kan. Men siasati hidup. Tadi, Anda kira saya punya uang banyak main PS 8 jam sehari? Enggak, Pak. Tapi bagaimana cara-caranya kita pinter gitu kan? Datang ke situ, pagi-pagi PS-nya belum buka, kita udah datang, Pak. Permisi, Pak. Sapunya mana, Pak? Kita bersihin dulu PS-nya kan. Rapiin gitu kan. Rapiin semua PS-nya, udah kita jagain. Setelah itu kita main. Gak punya uang. Aduh, Pak. Maaf, belum punya uang. Kalau kita baik kan gak mungkin gak dikasih gitu kan? Ya warung depan kos-kosan saya juga itu ada angkringan gitu kan? Udah luna semua lah utang saya di situ ya. Karena saya udah bintang 7 udah di situ, udah bintang 8 udah di situ. Tapi ya udah biasa lah kita. Hari-hari makan gitu kan? Nah, saya dulu punya kiriman sekitar rata-rata 150 ribu per bulan. Terakhir 400 ribu. Terakhir saya dikirimin sebelum join di Tianshi. Itu tahun 2003, saya dikirimin uang 400 ribu setiap bulan. Nah, sebelumnya itu 150 ribu, 200 ribu gitu kan? Nah, jelas gak cukup, Pak. Kemayang gak? 300 ribu hidup satu bulan. Tapi kan dulu makan agak murah gitu. Tadi cukup-cukupin. Nah, saya strateginya gampang gitu kan? Kiriman datang 150 ribu. Saya datang ke warung. Bu, aduh, saya ini takut pegang uang nih, Bu. Nanti kalau saya pegang uang cepat habis nih. Saya titip ya, Bu ya. Dititip di warung ini buat uang makan saya. Nanti dipotong aja setiap saya makan. Ketitip 100 ribu. Padahal 100 ribu itu mungkin buat cuma 3 minggu. Saya tahu betul itu. Nah, seperti biasa lah sebagai mahasiswa. Apa itu, Bapak-Ibu sekalian? Respon terhadap masa depan. Respon terhadap masa depan. Saya sama sama orang lain. Di presentasi Tianshi, aduh, bro, ngapain? Ngapain bisnis-bisnis? Masih muda, enjoy aja kali. Jadi, emm, semangat, semangat. Impian, impian. Santai aja kali gitu kan. Teman saya bilang, kasihan tuh orang tua di sana udah biayain kita. Gini, 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 gini. Biayain. Mungkin ngutang di sana buat kita kuliah. Saya jawab apa, Pak? Lah, kan tugas orang tua. Suruh siapa lahirin saya? Gampang aja kita ngomong gitu, Pak. Namanya masih muda gitu. Jadi, menikmati hidup. Jadi, respon kita terhadap masa depan, kadang lingkungan itu tidak mendukung, Pak. Ada satu saat di mana kita harus disadarkan sama masa depan. Oke. Master terakhir, saya ketemu sama bisnis ini. Ditawarin sama Tianshi. Saya bilang, no MLM. Apa? Bisnis apa? Bulet-bulet kaya. Bulet-bulet dapat mobil. Mobil dari Hongkong, kata saya. Mana ada bisnis modal 2 juta, kaya, dapat mobil. Gitu kan. Oh iya. Di depan kosa saya itu kan ada pohon bambu ya. Jangan-jangan teman saya ini tadi lewat situ. Kemudian dia kemasukan setan. Ngomong di Tianshi. Jadi, gak masuk akal lah bisnis ini buat saya. Kenapa? Bukan cuma bisnis ini. Kebanyakan seusia, mungkin banyak teman-teman di sini, respon terhadap masa depan itu lambat. Saya pernah baca sebuah artikel ada di satu kota di Inggris. Ada sekumpulan anak muda. usia mahasiswa. Mereka ngumpul tuh bareng-bareng. Mereka itu anaknya orang-orang terkaya di kota itu. Mereka ngumpul-kumpul. Apa yang mereka bicarakan, Pak? Bisnis mereka. Mereka punya obsesi bagaimana caranya mereka bisa ngalahin kekayaan bapaknya. Ilang gak? Satu kelompok anak muda yang mereka bicarakan siapa yang paling hebat di antara kita yang bisa segera mengalahkan kekayaan orang tuanya. Masih muda. Nah, kalau kita, Pak, kita termasuknya dulu. Nah, ngapain susah? Kan tunggu ijasa. Dapat ijasa, keluar cari kerja. Ngapain susah-susah mikir masa depan? Nanti ada saat yang tepat, gitu. Nah, bener. Saat yang tepat itu datang buat saya, Pak. Saat itu datang. Belum selesai kuliah. Tiba-tiba kerusuhan, Pak. Di kota Posoto. Bapak ibu saya ngungsi. Rumah saya di jarah. Toko bapak saya di jarah. Barang-barang habis. Ibu saya sempat telepon. Nah, ini masih ada sisa satu TV yang ibu sempat bawa. Kalau kamu kehabisan uang, ngomong biar TV ini ibu jual buat kamu nyambung hidup di Jogja. Wah, itu miris banget, Pak. Saya bilang, ibu saya lagi susah gitu. Kok mikirin saya? Udah saya bilang, mau. Jual aja, Pak. Mama kan lagi ngungsi sama saudara, sama ini. Udah jual aja buat hidup di sini. Saya mah gampang di Jogja, gitu kan. Orang laki-laki ini, gitu kan. Jadi kerusuhan di sana. Saya di sini lontang-lantung. Kos nggak bayar. Kampus nggak bayar. Numpang sana-sini, gitu kan. Untungnya baik sama temen. Jago main PS, gitu kan. Ada positifnya juga, Pak. Tiap hari temen datang. Bro, bro, main PS yuk. Ayo, gitu kan. Kalau masih jam-jam 9, saya belum mau main, tuh. Kalau udah jam 11, saya iya. Tunggu ya, ntar jam 11 ya. Karena satu jam main, sedikit lagi makan siang. Ya kan, makan siang diajak makan lah, gitu kan. Gitu lah. Itu satu titik di mana ternyata, Bapak Ibu sekalian, ternyata, pas kerusuhan, saya nggak bisa dikirimin. Semuanya nggak bisa kebayar. Makan aja saya susah, gitu. Kebayang, Pak. Waktu saya mahasiswa, lambat satu hari saja kiriman, itu saya udah stress. Ini tiga bulan, Pak. Nggak dikirimin. Mau minta orang tua gimana? Orang tua aja masih ngungsi. Boro-boro kita. Mereka udah makan belum yang kita perlu pikirin, kan? Ya udah, Pak. Saya bilang, ternyata gila. Saya ngomong sama teman-teman saya, Bro, tolong ada kerjaan di mana, saya mau kerja. Apa aja deh, gitu. Mau cleaning service, parkir, apa aja, saya mau kerja, gitu. Cuman yang namanya kita nggak punya link, nggak punya pengalaman, juga susah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sadar, ini yang saya maksud, respon terhadap masa depan. Kadang kita ditampar dulu sama hidup. Woy, bangun, woy. Woy, bangun, woy. Woy, udah siang, gitu. Kadang harus gitu, Pak. Saya ditampar dulu, aduh hidup. Gila, saya nggak punya apa-apa, orang tua nggak bisa kirimin. Gimana? Saya harus nyambung hidup. Ternyata tanggung jawab hidup itu bukan sama siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan dari orang tua, bukan dari teman dekat, pacar kita, siapa. Tanggung jawab, kita mau jadi apa ke depan, itu adalah di tangan kita. Bukan tergantung siapa-siapa. Bukan tergantung siapa-siapa. Kondisi seperti itu, Pak. Kita harus survival di Jogja. Udah saya cari kerja, melamar sana-sini. Tapi nggak ada, Pak. Nggak ada yang terima. Nganggur ya, jadi hidup jadi benalu, di mana-mana, Pak. Makanya pas jalan di Tianshi juga saya susah, gitu kan. Orang tadinya benalu, tiba-tiba ngomong BMW. Tapi ini satu sisi yang mungkin bisa jadi pelajaran. Oke, Pak. Saat susah, namanya orang haus, kalau dikasih air gimana? Ini orang haus, Pak. Di gurun pasir. Udah nggak minum, dua-tiga tiba-tiba dikasih air. Harusnya gimana? Harusnya ngambil, kan? Oke, saya cerita saya, Pak. Dasarnya orang Indonesia. Mohon maaf, saya soalnya orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia memang suka kayak gini, gitu. Udah susah hidup, datang teman saya. Bro, ini bisnis bagus. Bisnis? Bulat-bulat. Bulat-bulat, bulat-bulat. Sorry, bro. Kalau mau nipu, jangan saya cari orang lain, gitu. Saya bilang gitu sama teman saya. Harusnya, Pak, orang susah, ditawarin peluang, kan harusnya langsung diembat. Orang tamunya belum tahu apa pun, udah gong-gong duluan. Wah, kamu mau tipu saya, ya? Ini kan bisnis MLM. Itu, tahu nggak itu nama teman kita, teman SMA? Kan jalankan bisnis kayak gini. Itu nggak dapat apa-apa. Wah, kamu mau nipu saya, ini janganlah, kamu cari teman yang lain. Masa kita teman satu daerah, kamu mau nipu, gitu kan? Udah pulang dia, Pak. Tapi dasarnya ngotot, besok datang lagi. Saya bilang, nggak mau, ini bisnis. Bapak saya, utang di bank itu ratusan juta, Pak. Baru bisnisnya jalan, gitu kan. Sertifikat rumah masuk bank dulu, baru ada bisnis. Bisnisnya apa? Modal? Modal apa? Teman saya bilang, modal ini bisnisnya gampang. Modalnya modal banting bibir doang. Ada garansi lagi di bawahnya. Bibir nggak bakalan doer, gitu. Nggak masuk akal lah, gitu. Ada bisnis kayak gini, gitu. Harusnya nih, tadi, kalau orang susah kayak saya, korban kerusuhan, udah nggak bayar SPP, harusnya kan ada peluang, dipelajari. Bukan gonggong dulu, gitu kan. Saya bersyukurnya, saya bersyukurnya, sponsor saya dulu yang nawarin bisnis saya, gitu kan. Sama teman-teman yang duluan, termasuk disini ada pawawan, ya, gitu kan. Orang-orang yang duluan jalankan bisnis ini ngotot, gitu. Akhirnya, saya kebuka. Maksud saya begini, kenapa saya kebuka, Pak? Kenapa saya terbuka? MLM, mungkin orang bilang, ah, MLM bisnis nggak jelas. Bisnis kayak gini, nanti kan sekarang jalan, besok hilang. Ini karena bisnis musiman. Bisnis kumpul-kumpul. Bisnis brainstorming. Cuci otak. Apa semualah. Yang di atas enak-enak, yang di bawah di perah-perah. Emangnya sapi kita di perah-perah, Pak? Enak yang duluan join kayak yang di bawah, kasihan, gitu. Bisnis piramid. Wah, macam-macam lah orang paradigma MLM. Tapi satu hal, kalau kita mau objektif melihat, nggak usah susah-susah, Pak, mikirnya. Cek ada nggak yang berhasil? Cek ada nggak yang sukses? Cek siapa yang menjalankan? Siapa yang berhasil? Saya, Bapak-Ibu sekalian, cuma butuh satu bukti merubah semua paradigma saya tentang bisnis MLM. Saat itu saya ditemuin. Temuin sama orang yang sudah berhasil di bisnis ini, gitu. Nunjukin slip bonus. Mas, ini bonus saya jalankan sekian lama, bonus saya 11 juta. Masnya mahasiswa, kan? Iya. Pasti bayar SPP udah telat-telat. Kiriman kamu berapa sih, Mas? Mau negatif sama bisnis MLM? Wah, ini luar biasa nih orang nih. Kita baru duduk, Pak, udah dicara main. Mas, mahasiswa. Pasti makannya Senin Kamis, kan? Suka makan indomie, kan? Utang di Burjo berapa, Mas? Kiriman pasti gak nyampe 500 ribu. Gitu mau-maunya kamu. Bisa-bisanya kamu negatif sama bisnis ini. Ini bonus saya 11 juta, gitu. Wah, sakit pas saya dihina, Pak. Pas Dewo bilang, utang di Burjo pasti banyak, kan? Saya langsung inget. Burjo di sana, Burjo di sana, Burjo di sana. Lima Burjo utang saya masih banyak, Pak. Bener juga, terpaksa gak marah, Pak. Pasti kos belum dibayar, kan? Iya, bener juga, gitu. Nah, kita terpaksa emosi, marah, tapi telan luda, Pak. Ya, bener gitu, kan? Nah, tapi pas dia keluarin slip bonus, angkanya 11 juta, saya gak tahu, Pak. Saya panggil teman saya, udah pulang, pulang kita. Sampai di luar, saya langsung jabat tangan dia, bro, terima kasih, bro. Saya segera join. Anda tahu gak maksudnya? Kita ini, Pak, udah zaman semodern ini. Kita masa sih gak bisa lihat informasi? Saya, Pak, negatif sama bisnis MLM. Gak percaya sama bisnis MLM. Gak ada sejarahnya MLM bisa buat orang sukses. Kenapa? Saya belum ketemu orang sukses. Itu cuman opini semua. Itu bullshit semua. Gak ada yang bener. Bapak saya harus utang ratusan juta, baru bisa punya bisnis. Teman saya banyak jalankan bisnis MLM. Bulat, 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 jadi kaya. Gak ada, gak bener itu. Pas lihat bukti, 11 juta, Pak. Selesai urusan. Bener ada orangnya, kok. Makanya saya langsung ajak teman saya, setelah lihat bukti, saya panggil teman saya, udah gak ada pertanyaan lagi. Kalau itu angka bener, itu ada orangnya, berarti kan ada. Saya bilang lah, ibu-ibu aja bisa. Ibu-ibu loh, Pak. Maki-maki saya, marah-marah saya pakai daster. Tahu gak slip bonus keluar dari mana, Pak? Bukan dari kantong, enggak dari sini. Banting di meja gitu. Mas, ini bonus saya, Mas. Mau negatif sama MLM, mahasiswa kere. Luar biasa, Pak. Tersinggung kita, Pak. Bisa dia. Aduh, kalau saya gak bisa, Pak. Potong aja. Iya, ibu-ibu bisa, Pak. Ibu-ibu bisa. Pakai daster bisa masa saya gak bisa. Saya langsung bilang sama teman saya, join, sampai di kos. Masuk di kamar kos. Kalau gak salah tadi, 2 juta ya. Oh, harus belanja produk gitu kan. Cek dompet. Boro-boro ada uangnya, utang aja belum dibayar gitu kan. Scanning kamar. Scanning. Kalau masih isu itu, biasa kan tiap akhir bulan suka scanning. Jadi masuk di kamar gak ada yang bisa diinvestasikan. Ada satu tape saya, tape recorder gitu. Wah, ini andalan ini. Andalan penghantar tidur gitu kan. Kalau pagi-pagi, putar keceng-keceng, biar semangat gitu. Kamar sebelah. Bro, boleh nih kayaknya kita sekolah ini? Wah, teman saya senang banget nih kan. Pas akhir bulan gitu. Wah, pas ini bro. Bisa ini, 30 ribu. Cukup buat 2 hari makan, kata dia gitu. Enggak, gue mau join Tianshi. Teh aja gak dapat gitu. Satu tape, mau digadain 50 ribu. Tapi Bapak-Ibu sekalian, akhirnya saya gak tau kenapa gitu. Teman saya datang gitu. Dia sempat ngomong, gimana bro, jadi join gak? Saya bilang, ah, kayaknya gak jadi deh. Udah usaha kemana-mana, kayaknya belum rejeki saya nih Tianshi nih. Bagus sih bisnisnya gitu kan. Real, saya udah cek web, udah sertifikasi dari apli, udah ada syariahnya, udah jelas lah, DP Rindaknya udah jelas, udah bagus lah gitu. Ini bisnis bagus, cuman kayaknya bukan rejeki saya deh. Kenapa emang bro? Udah, saya udah pinjam kemana-mana, udah kayaknya belum rejeki saya, gak punya ini. Kayaknya bukan garis tangan saya deh di bisnis ini gitu. Banyak orang kayak gitu mungkin. Udah positif, udah yakin, udah usaha, mungkin kepentok gitu. Gak jadi join sama sama saya. Terus dia bilang ini, yaudah gak apa-apa kalau gitu. Gak apa-apa. Tunggu nih dia, santai aja biasanya kalau saya nolak dia ngotot. Yaudah gak apa-apa. Tapi ingat friend, tidak lama dari sekarang, satu atau dua tahun dari sekarang, saya ke kampus udah naik mobil BMW. Ente masih jalan kaki. Ente masih dengan kendaraan andalanmu itu, yang namanya Swallow itu. Saya udah naik mobil. Itu sepele, Pak. Tapi karena masuk di umun-ubun, saya pikirin tuh. Lagi saya bayangin gitu kan, kan saya jalan kaki kalau ke kampus tuh, sekitar dua kilo gitu kan, lagi jalan gitu kan. Jalan kaki ke kampus, semangat. Tiba-tiba di samping ada yang kelakson. Tot, tot. Saya lihat. Ih, temen saya. Temen kampus yang nawarin Tiansi, undanek BMW. Itu pas satu malam saya gak bisa tidur. Saya cuma ngebayangin, kita sama-sama susah sekarang, sama-sama kere sekarang. Kalau saya gak ngambil ini, dia jalan Tiansi, dua tahun dia kaya, dan saya tetap kere. Jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi. Pokoknya harus join. Karena bener itu bakalan terjadi, Pak. Bakalan terjadi. Itu bener-bener. Jadi pikiran saya satu malam. Akhirnya besok saya datang langsung ke dia, Pak. Saya bilang gak mau tahu caranya, saya harus join. Saya gak mau lihat kamu sukses sendiri. Beneran? Saya gak mau tahu. Bukan dia yang follow up, balik saya yang follow up dia, Pak. Iya. Balik follow up. Anda tahu? Faktanya akhirnya, tahun 2006, itu tahun 2003, 2006, ada empat orang penerima mobil BMW di Jogja. Itu salah satunya saya, salah satunya aplain saya, dua downline saya. Nah, dan ini empat orang, satu kampus, Pak. satu kampus, bener kita ke kampus, konvoy BMW, Pak. BMW gitu kan, keren banget gitu. Beneran ini jadi fakta. Kalau saya gak ngambil keputusan itu, Pak, beneran terjadi, ada satu orang naik BMW, tiga orang jalan kaki ke kampus. Untuk saya ambil keputusan itu, dan saya gabung di bisnis ini. Ya, nah, tapi sampai di sini, Bapak-Ibu sekalian, ada proses ya, ada proses yang saya jalankan, yang saya cukup bilang, bahwa untuk bisa, sampai di titik ini, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yang hari ini saya tidak berhenti syukuri gitu kan. Banyak hal yang saya dapatkan. Saya gak tahu, ini petunjuk Tuhan yang sangat luar biasa buat saya. Tuhan tahu saya susah, Tuhan tahu saya butuh, akhirnya saya dikasih jalan tiansi, saya berjuang di sini, akhirnya saya bisa sampai di sini. Bagus, sekalian. Saya ingat dalam saya berproses di bisnis ini, saya butuh kerja keras. Saya 2003 join. 2003 join, sekitar 4 bulan, saya bintang 6, saya bisa bintang 8, kurang lebih 9 bulan, Silver Lion itu kurang lebih 1 tahun lebih ya. Nah, total, saya sekarang sudah, dari 2003 join sampai sekarang, berarti sudah ada 14 tahun ya. 14 tahun saya berkarir di bisnis ini, dari sejak mahasiswa, sekarang saya sudah punya 3 anak, istri masih 1. Saya cuma boleh bilang ke Anda, saya kerja keras di bisnis ini, cuma 5 tahun. Jadi saya bayar harganya itu 5 tahun, sisanya berapa 9 tahun, itu having fun. Orang tidak berhasil di bisnis MLM, cuma tidak berani melewati 5 tahun pertama. Kalau Anda join di bisnis ini Pak, satu saja saya bilang, prinsip apapun kondisinya, apapun prosesnya, apapun kendalanya, lewati 5 tahun pertama. Pak, saya sudah lewati 5 tahun pertama, tapi kok gini-gini saja? Oke, 5 tahun ya iya. Join tahun berapa? Tahun 2002. Aktif berapa bulan? Oh, saya join 2002, bulan April. Saya aktif dari April sampai bulan Juni. Berarti 5 tahun saya cuma aktif, April, Mei, Juni, 3 bulan. Total sekarang 5 tahun. Ya, jangan dihitung lah gitu kan. Anda 5 tahun di Tiansi, aktifnya 3 bulan. Jangan dihitung 5 tahun aktifnya. Kan banyak yang kayak gitu. Tapi saya mau bilang ke Anda, 14 tahun saya jalankan bisnis ini, saya barah harganya itu cuma 5 tahun. Yang tadinya ditolak, kerja keras. Orang ketawain saya tadi, cuma ketawain. Saya pulang ke kontrakan, nggak ada yang join. Ketawa semua. Hahaha, juragan obat pulang gitu kan. Eh, bro, itu hidupmu udah kayak mirip pentil BMW katanya gitu. Pokoknya macam-macam Pak, mereka itu kan. Teman-teman suka banget, ngece gitu kan. Lah, kalau saya simpen di hati Pak, stres saya. Mereka ketawa, saya ketawa lebih keras. Hahaha. Bener, iya kan. Kan ini kan cuman, bicara siapa yang lebih ngotot aja kan gitu kan. Mereka ketawa, saya lebih ketawa lebih keras. Mereka menolak, saya cari yang lain gitu. Kan itu aja. Jadi 5 tahun pertama itu saya berproses. Pokoknya pakai cek kacamata kuda, hilangin urat malu gitu kan. Orang bilang, Tiansi nggak bener, saya bilang bener. Dia bilang nggak bener, saya bilang bener. Dia bilang kamu nggak bisa sukses, saya bilang bisa. Ini memang tinggal masalah ngotot aja kan. Kita akan lihat nanti 5 tahun ke depan. Kita akan lihat siapa yang kerja keras, siapa yang berproses, dan siapa yang jadi pemenang. Oke, kamu jalankan aja. Saya akan lihat kamu nanti bisa berhasil. Iya, lihat aja. Tonton saya, lihat saya, bagaimana saya berjuang. Nanti saya sukses kamu struk. Ini bener, ini bener, Pak. Iya kan? Lah, ini, saya heran, Pak. Temen kontrakan saya dulu itu heran saya. Saya tawarin kan ini bisnis bagus, begini, begini. Kamu join lah. Kalau kalian join, saya bisa bintang 4. Kalian bintang 3. Kalau bagus-bagus, kalian bisa sama-sama bintang 4 dengan saya. Mereka bilang apa? Udah, kamu jalan aja dulu. Kalau kamu udah sukses, baru saya join. Lah, justru kamu join lah, supaya saya sukses. Nah, gimana saya sukses, kamu aja gak join, gitu kan? Lucu gitu kan? Tapi gak apa-apa, saya gak menyerah gitu. Mereka gak join, saya cari orang lain. Ini cerita luar biasa, pertama gitu kan? Saya punya kontrakan itu di Plumbon. Di kontrakan kita itu memang ada pelangnya, House of Spirit. Semangat gitu kan? Memang udah ada, Pak. Sebelum kita join, itu udah ada pelang itu. Gak tau memang jodohnya kali ya? Iya bener. Saya join, gak ada yang mau join, Pak. Saya presentasi semuanya, gak ada yang join. Ada yang bilang haram lah, ada yang bilang bisnis siluman lah, ada yang mau macam-macam lah, gitu kan? Gak ada yang join, gitu. Saya jalanin bisnis ini, saya presentasi si A, si B. Rata-rata pengen lihat bukti, gitu. Pengen lihat bukti mereka. Satu bulan saya jalan, saya dapat bonus waktu itu sekitar 3,6 juta, tahun 2003. Teman-teman kontrakan saya kan pengen lihat bukti. Saya langsung ke Atakrit, kalau gak salah namanya itu tempat belanja itu ya, alat-alat kos gitu ya. Jadi teman-teman kampus, saya pulang. Beli cepat, gitu. Saya rapiin. Repet, kursi, gitu kan. Kan kontrakan laki-laki, di Jogja kan, oh pokoknya semerawut, sendal di mana, gitu. Oh pokoknya semerawut lah, kayak apa, kayak kandang ayam lah, gitu kan. Saya rapiin, Pak. Rapiin, gitu semua. Nah, di kontrakan saya, semuanya negatif. Semuanya negatif. Kalau saya pulang, di-ece-in semua, gitu kan. Mereka main PS, saya pulang, masuk kamar. Mereka main PS, ketawa-ketawa. Penjual obat pulang, gitu kan. Eh, bro, bro, hati-hati ya, sakit, gitu. Oh pokoknya saya habis di-ece. Saya beli semua, pulang satu-satu. Saya duduk tuh di dorang tamu. Santai, gitu kan. Mau dengar komentar mereka, gitu kan. Wih, bokap siapa nih baru datang? Udah masuk satu. Saya lihat, ini bro, bonus saya, 3 juta. Tuh, beli karpet, beli ini, beli ini, beli ini. Wah, hebat ya, tiansi ya. Datang lagi satu pulang. Wih, rumah udah bersih, kontrakan. Emak siapa yang baru datang, gitu kan. Emak, mata lupe ya, kata saya, gitu ya. Saya tunjukin lah bukti, ini bonus saya. Ternyata, Pak, ternyata mereka tuh cuman pengen lihat bukti. Cuman, dasarnya ini kan negatif semua nih. Satu kontrakan negatif. Datang satu ke kamar saya. Bisnismu bagus ternyata ya. Boleh dong. Ini negatif, gitu kan. Luar biasa ternyata menghasilkan, gitu kan. Oke, saya boleh dong tahu di presentasi, gitu. Saya jelasin, gitu. Habis saya jelasin positif. Terus dia bilang terakhir, tapi bro, tolong ya bro ya. Jangan kasih tahu teman-teman yang lain, ya. Soalnya ternyata, Pak, mereka itu suka sekali gosipin saya, gitu kan. Jadi kalau ketahuan positif, dia malu dia nih. Jadi pesen saya satu, bro. Usahakan, jangan yang lain tahu ya, gitu ya. Oke, gampang. Rahasiat dijamin aman. Yang penting ente join. Akhirnya kan. Gak lama setelah itu, datang lagi Pak Satu. Eh, beneran itu bonus kamu 3,6 juta. Iya, bener. Bagus ya, gitu kan. Bagaimana caranya cari modal? Gini-gini, saya jelasin semua, gitu. Wah, tertarik juga pengen join. Ternyata omongannya juga sama. Bro, bagus bisnisnya, bro. Pengen join, nih. Tapi, eh, jangan sampai sini tahu, sini tahu, sini tahu ya. Cukup kita berdua, ya. Oh, oke, aman, gitu kan. Semuanya ngomong gitu, Pak. Aman, gitu ya. Tapi kan saya undang mereka, Pak, ke OP, kan. OP hari Rabu, gitu. Hari Rabu OP, nih. Kalau kamu pengen melihat ini bisnis kayak gimana, datang ke sini, ya. Oke, sip. Wah, saya udah ketawa dalam hati. Lihat aja ntar, nih. Hari Rabu, Pak, OP, gitu kan datang. Oh, saya duluan aja datang. Sendiri, datang satu-satu. Ketemu. Eh, 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 eh. Join juga. Akhirnya apa, join semua. Satu kontrakan saya, mah, gitu kan. Ya, syukur semua. Kan cuma pengen lihat bukti mereka, gitu kan. Jadi, ya, Bapak Yusuf kalian ya begitu proses di bisnis ini. Anda perlu buktikan siapa. Tapi saya bintang empat, bukan gara-gara mereka. Tapi saya presentasi di luar dulu. Tapi akhirnya, energi positif itu menyebar, gitu. Karena fakta, itu tidak bisa ditutup-tutupin. Yang namanya fakta-fakta, gitu. Mobil BMW, Pak, Yoas, dapat mobil niaga. Mobil niaganya ada. Orang nggak percaya, mau nggak percaya, mobil niaganya ada kok. Kita dapat BMW, kita dapat Mercedes, dapat kapal pesiar, dapat pesawat, dapat villa. Ada kok buktinya, gitu. Fakta nggak bisa bohong, gitu. Iya kan? Kalau kita bohong sama bisnis ini, Pak, saya 13 tahun lalu udah berhenti dari bisnis ini karena bohong. Kenapa bertahan sampai 14 tahun? Karena semuanya fakta, Pak. Gitu kan. Orang satu demi satu stres, Pak. Yang tadinya nggak percaya, jadi percaya. Saya dapat motor, saya beli motor, kredit. Saya datangin temen saya, ada yang join. Ada juga yang tetap nggak join. Ngotot sama negatif, gitu kan. Katanya dapat mobil. Kok ini dapat motor? Saya bilang tunggu, saya dapat mobil. Kerja keras. Saya beli mobil. Harga 95 juta. Masih mahasiswa. Dari bonus, saya beli. Datangin dia. Ini mobil saya. Katanya mobil BMW. Kok ini mobil second? Dasar negatif, Pak, gitu kan. Nggak tahu mahasiswa beli mobil sendiri, Pak. Itu luar biasa, loh. Udah tunggu, loh, ya, gitu kan. Kejar, saya dapat, gitu kan, mobil. BMW datang, gitu kan. Ini mobil saya, gratis. Harga 580 juta. Gratis dari Tiansy. Wah, udah telat, bro. Udah telat gimana? Udah telat, bro. Coba dari dulu saya join. Nah, dia sendiri yang ngomong coba dari dulu. Ya, iya, coba dari dulu lu join, gitu kan. Emang sukanya miskin. Dasarnya orang, gitu kan. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita lakukan bisnis ini, bukti itu tidak bisa memungkiri, Pak. Adik-adik saya lah, contoh, gitu. Tadinya negatif, nggak ada yang mau, gitu. Stress. Terintimidasi. Dia kerja, kakaknya tidur-tidur. Belanja melulu. Keluar degeri melulu. Dia kerja pagi sampai sore. Terintimidasi hidupnya, Pak. Akhirnya terpaksa join, gitu kan. Mohon maaf, bisnis MLM ini adalah tren luar biasa, Pak, saat ini. Kita nggak bisa menghindar. Hari ini Anda boleh nggak join? Oke, nggak apa-apa. Percaya sama saya, nggak butuh lama dari hari ini. Nggak butuh lama dari hari ini. Mungkin dua bulan ke depan, orang akan datang sama Anda. Nah, hari ini apa? Bisnis MLM lagi. Kalau nggak, mungkin Tianshi lagi, Pak. Karena Tianshi paling gede di Indonesia. Iya kan? Oke, dua bulan Anda nggak join lagi. Nggak apa-apa. Nggak usah join. Mungkin satu tahun lagi, teman Anda datang lagi. Presentasi Anda. Apa? Tianshi lagi, Pak. Tetap nggak mau join. Nggak apa-apa, Pak. Maksud saya, oke, Anda nggak usah join. Nggak apa-apa. Ini pilihan hidup. Tapi mau negatif sama bisnis MLM, udah sulit, Pak. Yang negatif, Anda boleh negatif, tapi jangan sama MLM. Negatifnya sama Money Game. Karena Money Game sama MLM beda. Banyak orang tertipu di luar sana, mohon maaf, itu bukan MLM. Di Indonesia, kurang lebih ada sekitar 500 perusahaan MLM. Ini kita bahas secara logika aja. 500 perusahaan MLM lebih di Indonesia. Anda tahu yang punya sertifikasi syariah berapa? Tidak lebih dari 10. Yang memiliki apli ada berapa? Kurang lebih 60. 60 sampai 100. Pertanyaan saya, 400 itu perusahaan apa? Yang tidak punya debt cash berapa? Jadi perusahaan MLM, yang real syariah punya sertifikasi, apli, kemudian punya DP rindak, legal, itu kurang lebih 10 perusahaan MLM. Kalau Anda negatif, maaf, coba cek. Mungkin itu yang 499, bukan 10 yang real. Iya, jangan samain dong, sama Dim Profidem, apalah itulah ini. Aduh! Kemarin ketemu orang, jelasin, wah ini sama sama ini. Sama gimana, ujungnya gimana, produknya aja gak jelas. Jangan samain lah, bro. Saya 14 tahun jalankan bisnis ini. Anak saya beli susu, genteng di rumah saya, lantai saya, orang tua saya bisa umroh, saya bisa berkali-kali ke luar negeri dari bisnis ini. Saya makan beli beras dari bisnis ini. Dan Anda bilang, bisnis ini gak bener. Keterlaluan Anda. Ya kan, kita mau emosin, mau bilang, gila hidup saya dari Tiansi, dia bilang ini bisnis gak bener gitu kan. Jangan-jangan hidupmu yang gak bener gitu kan. Makanya cek dulu Pak, bisnis MLM itu apa. Makanya orang mungkin lihatnya yang jelas. Oke, kalau saya tanya gini, bicara MLM, ada 490 MLM yang gak bener, dan ada 10 yang bener, real, DP Rindak ada, apli ada, sertifikasi ada, semuanya ada. Ada 10. Yang ditau masyarakat yang mana? Yang masyarakat tahu tentang MLM kira-kira yang mana? Hampir pasti, yang orang bilang MLM itu yang 490, bukan yang 10. Nah makanya saya bilang, tugas saya dan leader-leader di depan ini, kasih tahu ke masyarakat, ini loh bisnis MLM, bisa merubah, membantu kehidupan seseorang, from zero to hero, dari anak kos yang gak punya apa-apa, bisa punya kehidupan luar biasa. Bisa jadi kebanggaan orang tua, bisa luar biasa gitu. Kemayang gak sih? Saya gak tahu Pak, kalau gak ada Tiansi, hidup saya kayak gimana gitu. Mungkin saya jadi gelandangan sekarang. Mungkin anak-anak saya gak bisa sekolah, yang terbaik. Saya mungkin gak bisa kasih senang orang tua gitu. Kenapa? Bisnis modal 2 juta, saya cuma ngutang mulai ini apa? Mana ada bisnis kayak gitu. Tapi perantara bisnisnya hidup saya bisa berubah. Yang saya lakukan apa? Sama yang dilakukan sama orang-orang yang sudah berhasil di luar sana. Kerja keras, ketekunan, never give up. Saya memulai bisnis ini dengan keyakinan. Gak ada sama sekali keraguan pada saat saya mulai bisnis ini. Saya start di bisnis ini, dari miskin, gak punya apa-apa, utang di Burjau masih banyak, kos-kosan belum dibayar, SPP belum bayar. Saya tahu saya susah. Tapi saya sudah masuk di lintasan untuk jadi orang sukses, Pak. Saya mulai start. Pada saat kaki saya pertama masuk di bisnis ini, gak ada kata tidak. Garis finish harus saya sampai. Gak mau tahu apapun prosesnya. Mau saya ditolak 100 orang, saya cari 1000 orang. Temen kos saya gak menerima, saya cari di luar. Keluarga saya gak terima, saya cari yang lain. Yang penting gimana caranya, saya tahu betul bisnis ini benar, saya tahu betul bisnis ini bagus, dan saya harus sampai di ujung sana. Kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Saya cuma mulai dengan keyakinan. Saya yakin bisa sampai di sana, apapun prosesnya, karena sudah banyak yang buktikan. Kalau Pak Louis makannya nasi, bukan makan batu, saya yakin saya juga pasti bisa. Kalau Pak Louis jalannya masih di atas tanah, Pak, gak ngambang, saya juga pasti bisa. Jadi tidak ada keraguan bisnis ini, Pak. Kerja keras tentunya, karena di mana-mana kita butuh kerja keras. Dan terakhir adalah kuncinya konsisten. Batu aja itu bisa berlubang karena air. Nah kita belajar dari orang-orang yang berhasil. Tentang kerja keras, saya baca cepat. Pemain legenda NBA, Michael Jordan menggunakan waktu libur untuk melatih ratusan kali jump shot setiap harinya. Jangan lihat dia sekarang, tapi apa yang sudah dia lakukan. CEO Starbucks, setelah bekerja, dia bekerja lagi di rumah. Luar biasa. Wajar kalau dia sukses. Mark Cuban, pemilik klub Dallas Maverick, tidak mengambil liburan selama tujuh tahun ketika dia memulai bisnis pertamanya. Wajar dia sukses. Venus dan Sereneo William, siapa yang gak tahu. Ini dua bersaudara, pemain tenis yang sangat luar biasa. memulai memukul bola tenis pada pukul 6 pagi, sejak mereka berusia 7-8 tahun. Jangan lihat sekarang, tapi apa yang sudah mereka lakukan. Wajar kalau mereka jadi pemain top dunia di tenis. CEO Yahoo, Marissa Meyer, secara rutin bekerja semalaman selama 130 jam dalam seminggu ketika masih bekerja di Google. Wajar dia jadi orang hebat. Oke, konsisten. Thomas Alva Edison, Taukah Anda Thomas Alva Edison gagal pada percobaan ke-990 kali sebelum akhirnya ia sukses menemukan penemuan lampu pijar di percobaan ke-1.000 kali. 1.000 kali, ada yang bilang 10.000 kali. Dasyat, ketika ia sempat ditanya orang terdekatnya, di dekatnya, ia hanya menjelaskan, ketika percobaan itu gagal, ketika percobaan itu belum berhasil, saya tidak pernah mengatakan itu gagal. Saya hanya mengatakan bahwa saya belum menemukan cakit. konsistensi. Henry Ford telah mengakui kehilangan 6 kali kesempatan, dan sedikit demi sedikit ia kembali memanage dan mengumpulkan uangnya yang sempat hilang. Oke, seorang novelist dari Inggris bernama John Riese, mendapat 753 penolakan sampai akhirnya ia berhasil mempublikasikan 564 buku, bahkan sampai sekarang buku-bukunya laris dibaca. Apa yang dilakukan oleh yang berhasil di bisnis ini? Pak, saya join di Tiansi, jangan lihat saya diamond. Waktu saya join, saya tidak mau pulang ke kos saya sebelum saya ketemu 3 orang. Setiap hari saya presentasi harus ketemu 3 orang sebelum saya sampai ke kos saya. Pernah satu ketika saya sampai di depan kos saya capek jam 1 malam sampai di kontrakan, saya singgah, saya tidak mau menyentuh rumah saya, kos saya, sebelum saya presentasi 3 orang. Saya duduk di angkringan depan kontrakan kita dan bilang hari ini baru 2 orang. Saya mau pulang tapi malu sama komitmen. Saya janji harus ketemu 3 orang. Hampir setengah jam Pak, saya mikir malu pulang, bongi diri sendiri, tapi saya sudah punya komitmen, harus kerja keras. Tiba-tiba downline saya, calon prospek saya SMS. Saya tertarik sama bisnis yang barusan Bapak presentasi. Ini ada teman saya 3 orang, teman kontrakan saya pengen tahu informasinya. Jam 1 malam, saya langsung tancap gas motor saya ke sana. Ternyata orang yang saya presentasi jam 10 tadi, positif dan langsung cerita ke teman-temannya. Jam 1 malam saya ke sana Pak, saya presentasi, saya nggak lihat dia join tapi saya pulang senyum. Saya pulang ke kamar saya dan tidur pulas. Nikmatnya kerja keras. Nikmatnya berjuang. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita targetkan itu bisa dapat. Jangan lihat sekarang Pak, saya berproses di bisnis ini. Jangan kira bangun Jogja itu cuma gampang bangun. Tapi butuh dedikasi, butuh kerja keras untuk betul-betul membuktikan saya layak untuk berada di panggung kemenangan ini. Pertanyaan saya, Anda sudah belajar dari orang-orang sukses ini Pak. Sekilas saya baca, pertanyaan saya, Anda sudah melakukan apa di Tianshi? Apa yang sudah lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda korbankan? Baru presentasi 2-3 orang ditolak, berhenti. Kalau Anda mau berhenti, berhenti dari sekarang. Anda tidak layak jadi orang berhasil. Kalau baru 10 orang menolak Anda dan Anda bilang gagal, berhenti dari sekarang Pak. Jangan buang-buang waktu. Karena memang Anda ditakdirkan untuk gagal. Karena orang berhasil, tidak akan menyerah. Tidak cuma dengan 10 orang, 100 orang pun dia akan tetap konsisten. 1000 orang pun menolak. Kalau dia yakin, dia tetap akan melakukan bisnis ini sampai dia berhasil. Kenapa? Modal bisnis ini sudah gampang Pak. Tinggal berjuang, tinggal fight. Habis-habisan, perjuangkan. Sehingga Anda bisa dapatkan apa yang sudah Anda targetkan dari awal. Apa yang menjadi titik finish Anda. Apa yang menjadi tujuan akhir Anda di bisnis ini. Perjuangkan, yakini itu. Jangan pernah berhenti sampai Anda dapat. Saya bisa beli mobil ini. Saya bilang tadi, sebenarnya saya tidak terlalu suka cerita ini. Tapi saya juga bingung ya. Bicara MRM dulu. Waktu kita masih miskin, selalu ditanya bukti kan. Lu sudah dapat apa emangnya? Kalau lu sudah berhasil, baru saya join. Pas kita sudah sukses, posting di Facebook, dapat ini, bangun rumah 5 miliar, naik haji, umroh sekeluarga, orang inbox, Pak, Anda kok sombong banget? Belum ada bukti, ditanya bukti. Pas nunjukin bukti, dibilang sombong. Saya tidak tahu nih, apakah saya yang salah atau dia yang error otaknya. Tapi ini perlu. Anda bisa melihat bahwa bisnis ini sebuah kendaraan yang sangat luar biasa. Bisa merubah orang. From Zero to Hero. Ini bicara inspirasi, ini bicara hasil dari kerja keras, ini bicara tentang hasil dari sebuah keputusan. Nah, saya mulai 2003, saya beli mobil ini tahun 2003, saya 2005 kalau nggak salah. 2005, saya beli mobil ini 95 juta. Murah barangkali. Tapi ingat, saya memulai bisnis ini dari utang. Nah, ini 2006, saya di Wisuda. 2003 join, 2006, saya dapat mobil Mercy C230. Berbiasa itu. Dulu berjuang gitu kan. Nggak orang percaya, banyak yang menghina, nggak benar bisnisnya. Waktu saya dapat mobil ini, kita langsung ke pabrik ya, kita ke pabrik perakitan di Bogor. Di mobil itu udah ada tulisan nama kita. Jadi kita turun dari bis, tinggal milih yang mana ada nama kita, itulah mobil kita. Mobil ini dulu harganya 580 juta. Dan kita dapatkan ini cuma modal KTP, Pak. Banyak orang punya mobil ini. Banyak, Pak, di luar sana. Tapi Anda cari yang cuma modal utang 500 ribu. Anaknya korban kerusuhan. Di Jogja tinggal numpang di Kostemen. Udah mau diusir dari kampus karena nggak bayar SPP. Diputusin pacar karena miskin. Jalankan bisnis ini, 3 tahun bisa dapat mobil ini. Oke. Nah, ini perjalanan saya ya, 2006 saya terima mobil gratis, 2008 saya terima kapal pesiar, 2009 dapat pesawat pribadi, jadi kapal sama pesawat, ini dapatnya cash reward. Jadi dalam bentuk uang. Kapal pesiar ini totalnya kurang lebih sekitar 350 juta, pesawat pribadi ini sekitar 520 juta. Terakhir 2006, saya dapat vila. Vila ini nilainya sekitar 1,3 miliar. Ya, saya ulangi lagi, sebuah bisnis dengan modal utang 500 ribu, memulai bisnis ini. Ya. Nah, ini rumah dulu yang saya beli di Paradise, tetangga sama Pawawan. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya bisa beli rumah ini harga kurang lebih sekitar 1,2 M nilainya waktu itu. Punya mobil 2. Saya bukan bicara ini, tapi saya bicara sebuah pencapaian. Saya masih mahasiswa statusnya. Jalankan bisnis ini, modal ngotot, ditolak makin semangat. Di usia 28 tahun, banyak orang bilang, Pak, Anda bisa dapat kehidupan mapan yang orang butuh berjuang 30 sampai 40 tahun. Tapi saya bisa dapatkan ini, di bisnis ini cuma 4 tahun berjuang. Nah, inilah potensi. Bagi teman-teman yang masih muda nih, Anda nggak ngerasa gitu. Saya feelingnya juga dulu biasa saja, karena saya yang punya gitu. Tapi ketemu orang, umurnya 50 tahun, masih dikontrakan. Ya, mohon maaf ya. Ya, mungkin bukan saya yang hebat, tapi kita bicara kendaraan. Kalau Anda naik kereta dari Jogja ke Jakarta, saya naik pesawat, dibolak-balik juga tetap saya yang duluan nyampe. Jadi hati-hati dengan memilih kendaraan. Jadi kalau Anda join di bisnis ini, sudah terpaksa Anda harus keluar negeri. Tinggal pilih gitu kan, mau pergi kemana, tinggal kejar kualifikasinya. Ini di Malaysia-Singgapur tahun 2004, waktu saya dapat new outstanding ya. Ini di Perancis, tahun 2006, di Itali ya, di Swiss, Belanda, Korea. Ini Jepang juga, saya nggak tahu, 2012-2013 ya. Ini di Turki, ini 2009, saya sama istri bisa umroh. Nah, ini di Amerika tahun 2014. Amerika ya Pak ya, beneran Amerika ya, di Hollywood nih. Nah, saya cerita sedikit, orang keluar zona nyaman. Pak, saya dulu waktu mahasiswa, kerjaan saya itu, nonton bola, main PS. Jadi kalau udah bola tuh, tim kita diolak-olak, wah itu udah sama ngajak perang tuh. Nah, saya nggak tahu kenapa, pada saat saya disentil dengan impian, disentil sama kehidupan, disentil sama kesuksesan, saya ketemu bisnis ini Pak. Saya lupa semuanya. Itu lagi kadang miris banget tuh, kita lagi presentasi, terus tim kesayangan kita lagi main gitu. Dan kita harus memilih, antara mau presentasi, atau mau nonton bola gitu. Nggak ada Pak, saya lupa semuanya gitu. 8 jam di PS tuh, kebayang nggak sih, pagi bangun bukan ke kampus, tapi langsung ke PS, 8 jam tiap hari. Saya tinggalin Pak. Yang 8 jam aja saya lupa, apalagi yang 2 jam gitu kan. Nah, sampai di sini, wah itu luar biasa Pak, saya nangis pas masuk di sini. Bukan saya nangis, istri saya ikut nangis gitu. Eh, lu nangis kenapa gitu kan, yang nge-fan saya lu yang nangis gitu ya. Dia terharu lihat suaminya gitu ya. Masuk di sini, kita lihat semuanya gitu kan. Wah, luar biasa lah. Tapi saya tinggalin ini gitu, saya tinggalin ini pada saat saya berjuang di bisnis ini, sampai di satu titik, bisnis saya stabil, saya nikmatin semuanya. Ya, tapi bisnis ini ngasih jalan ke Anda, suatu saat Anda pasti bisa ke sini ya. Nah, ini di Muni, di Jerman, kalau saya ke luar negeri, sukanya wisata stadion. Satu negara, tujuan pertama, dua gitu. Tujuan pertama adalah stadion, tujuan kedua, hard rock. Nah, karena saya suka koleksi baju hard rock. Oke, ini di Venice, di Perancis, di Praha, di Ceko, Madrid, di Barcelona. Kita nonton live waktu itu, Barcelona lawan Villarreal. Ya, Villarreal waktu itu, live kita nontonnya. Oke, ini di Liverpool ya. Liverpool terus, ini di Manchester. Oh, bareng Pak Yowas gitu ya. Ada Pak Yowas waktu itu ya. Oke, nah, oke Bapak-Ibu sekalian, ini saya cerita ini bukan bicara hebat-hebatan, bukan ya. Ini bukan bicara sombong-sombongan, kita bisa keliling dunia, tapi ini apa adanya. Jadi, ini udah apa adanya gitu. Kalau London itu apa adanya Pak? Dapat reward, itu apa adanya di bisnis ini, tidak kita lebih-lebihkan. Penghasilan ratusan juta per minggu, itu apa adanya, bukan kita lebih-lebihkan. Itu potensi Anda. Kalau Anda jalankan bisnis ini dengan serius. Oke, kalau ini bisa jadi jalan buat saya, kira-kira bisa jadi jalan buat Anda juga enggak? Pastinya bisa. Karena bisnis ini tidak melihat Anda, pada saat Anda punya komitmen di sini, tidak dilihat Anda siapa, Anda cukup punya komitmen untuk mau serius jalankan bisnis ini, terserah Anda punya impian apa. Sejauh apa Anda mau berjuang di bisnis ini, tentukan. Dan Anda perjuangkan sampai Anda dapat. Unlimited. Kalau Anda enggak cukup, 100 juta per minggu, kejar 200 juta per minggu. Kalau 200 juta enggak cukup, Anda kejar 1 miliar per minggu, bisnis ini kasih jalan. Pak, saya cuma pengen 10 juta per minggu, kejar 10 juta per minggu. Karena bisnis ini, itu dari mana, sampai di mana Anda melihat bisnis ini, disitulah Anda. Nah, hari ini saya sampai di sini, masih banyak visi besar yang saya mau kejar. Hari ini saya masih kerja keras. Hari ini saya masih berjuang di bisnis ini. Saya pikir saya masih muda, umur masih ada, kenapa saya sia-siakan cuma dengan santai di rumah, tapi hidup ini adalah perjuangan. Karena saya dididik di bisnis ini untuk kerja keras, untuk berjuang, dan tidak pernah menyerah. Dan saya enggak tahu, itu sudah jadi habit buat saya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya cerita sedikit, kenapa sih saya harus berjoin di bisnis ini? Orang suka tanya, Pak Nur Sam, Anda kecil-kecil, ganteng, gitu kan. Wah, kayak artis, artis mana, kayak cover majalah, gitu kan. Kok bisa sesemangat itu, gitu. Teman-teman saya SMA bilang, lu hebat bro, bisa kayak gitu, bisa berjuang kayak gitu, bisa ditolak orang sampai berhasil. MLM kan sulit, gitu. Padahal enggak tahu aja dia bawa bisnis ini gampang. Bisnis yang sangat gampang. Kenapa bisa seperti ini? Saya bilang, saya punya rahasia, saya enggak tahu apa ngalam ini saya patut bagi ke Anda semua atau enggak, gitu. Saya punya rahasia, yang orang bilang, kalau Anda tahu, ini adalah sesuatu yang Anda juga punya. Dan semua orang punya, kalau dia sadar. Saya punya rahasia, saya enggak tahu kenapa, ini adalah bahan bakar, yang saya enggak tahu kenapa. semakin saya berjuang di bisnis ini, semakin saya dapat proses di bisnis ini, saya semakin semangat. Kenapa? Saya punya bahan bakar yang lebih luar biasa dibanding proses di bisnis ini. Kadang orang lupa sama tujuannya, kenapa bahan bakarnya kecil, Pak? Tapi saya punya bahan bakar yang sangat besar sekali, yang saya tidak mungkin dihentikan di bisnis ini. Tidak mungkin saya terhentikan di bisnis ini. Karena bahan bakar saya terlalu besar, Bapak-Ibu sekalian. Oke, ini keluarga kecil saya, saya cerita sedikit, waktu saya masa kecil saya, gitu ya, bapak saya usaha, dagang di pasar, punya beberapa usaha, ibu saya juga ikut bantu. Sejak kecil saya tidak mendapatkan, mungkin apa yang orang bilang itu, perhatian yang luar biasa dari orang tua. Karena Bapak-Ibu saya sekarang lagi di Jakarta, gitu kan, saya cerita lah, saya bilang sama anak saya, nah, Bapak itu dulu, nggak pernah dikesih gini sama nenek, sama kakek. Belajar, belajar sendiri, gitu. Mama saya nyeletuk dari belakang. Lah iya, emang gimana mau ngurus kamu, menertiin kamu Bapak aja nggak ada sekolah, gitu kan. SD aja nggak tamat, gimana mau ngajarin kamu, gitu. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu saya terlalu sibuk berjuang untuk anak-anaknya, kami enam bersaudara, mereka berjuang cari uang luar biasa, sampai mungkin melupakan hal yang paling penting, yaitu perhatian. Jadi pagi, subuh udah ke pasar. Subuh udah ke pasar, Pak. Jadi kita sekolah, bangun sekolah sendiri, mandi sendiri, ke kampus sendiri, pulang ke rumah nggak ada orang. Jadi kita udah siapkan uang makan, udah disiapin makanan di rumah, udah makan. Saya ketemu orang tua, kadang udah malam, baru ketemu, nggak pernah dikasih, kalau sekarang, luar biasa, Pak. Saya bisa melewati waktu yang sangat luar biasa bersama anak-anak saya. Saya pernah waktu itu, dapet juara di sekolah, juara di sekolah, peringkat satu kalau nggak salah, sempat ya di SD kelas satu, guru saya bilang, ini akan ada pembagian rapot, undang bapak ibu, orang tua harus hadir. Saya ngomong ke bapak ibu saya, saya pikir bapak ibu saya mau bakalan bangga, senang anaknya juara satu kan. Wah senang sampai gitu, saya ke pasar ngasih ke ibu saya, bapak saya, maapak juara satu, ini saya juara satu di kelas, nanti ada pembagian rapot, nanti bapak ibu diundang. Bapak saya bilang apa? Udah, nah bapak lagi sibuk kerja, mama lagi sibuk kerja, nanti suruh siapa aja orang di rumah gitu. Saya pulang tuh lagi mikir, mohon maaf bapak ibu sekalian, dan sesuatu yang sangat saya harapkan, itu tiba-tiba gak bisa gitu kan. Saya punya orang tua gak ya gitu ya, ini bicara jeleknya gitu. Tapi saya tahu mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka mungkin lebih berharga, yaitu berjuang secara finansial, biar kami bisa hidup. Tapi kami butuh sesuatu yang lebih, yaitu waktu, kesempatan, dimana kita bisa proof ke mereka, buktikan ke mereka, ini anakmu ini hebat, bisa jadi juara, bisa jadi dilihat banyak orang gitu. Dan bapak saya gak bisa, saya pulang pak tetangga yang saya minta. Tetangga datang, dapat peringkat, juara satu, riwet dibagi, ditanya mana orang tua, saya panggil tetangga saya, saya bilang ini orang tua saya. Sampai detik ini, saya belum cerita ke orang tua saya kejadian ini. Tapi saya tahu mereka sudah berjuang, lebih dari hal lain, yang mungkin mereka pikir, itu lebih saya butuhkan. Yaitu perjuangan secara finansial. Bapak ibu sekalian, saya berjuang habis-habisan di bisnis ini, cuma satu, saya tidak mau, saya cuma berikan uang ke anak-anak saya, tapi saya gak punya waktu buat mereka. Hari ini satu kali 24 jam pak, saya punya waktu sama mereka. Saya mau cerita sedikit, kalau saya lagi di Jakarta pak, saya di Jakarta nih gitu, aktivitas setiap hari nih, bangun subuh, habis sholat, saya suka olahraga, sepedahan. Itu jam 6 sampai jam 7. Jam 7 saya pulang ke rumah, itu sudah siap-siap, anak-anak saya perhatiin gitu kan. Biasanya kalau saya lagi pengen nganter, saya nganter. Tapi kalau saya lagi tidak pengen nganter, kan ada yang nganter ya. Saya cuma salaman, cium pipi kiri, pipi kanan, kasih sedikit nasihat, mereka ke sekolah. Sudah saya di rumah. Satu hari nunggu jam 12, di rumah tuh, gak kemana-mana. Saya gak tahu di Tiansi ini kok gitu ya. Kita bukan disuruh kerja, tapi cari kerjaan gitu. Sudah di rumah satu hari. Jam 9 sampai, saya sempat bilang ya, sama Pak David di Rembang itu, jam 9 sampai jam 12 itu, masa-masa waktu kritis gitu kan. Lagi bingung, hopeless, mau ngapain, gak ada yang bisa dikerjain gitu kan. Jam 9 tuh bingung, ngapain, anak-anak ke sekolah gitu kan. Istri lagi sibuk arisan, atau gak lagi nemenin masak di belakang gitu kan. Sendiri, ngapain gitu kan. Jadi masa-masa kritis tuh, jam 9 sampai jam 12. Nah jam 12, anak-anak pulang. Anak-anak pulang, jemput, saya nunggu di rumah, main lagi sama anak-anak, temani mereka tidur siang, sore bangun, kita jalan biasanya. Kalau gak jalan-jalan sepeda, kita ke mal, pulang-pulang maghrib, sholat maghrib bareng, temani mereka belajar. Biasa habis maghrib, saya belajar sama mereka, biasanya sama ibunya. Belajar ngaji, belajar membaca, jadi anak saya bisa baca, mohon maaf bukan karena di sekolah, tapi bisa belajar, karena bapaknya yang ngajarin membaca. Anak saya bisa ngaji, bisa ngaji, itu bapaknya yang ngajarin ngaji. Kenapa? Karena saya mau berikan waktu yang terbaik buat mereka. Saya suka selalu tanya sama anak-anak saya, nah, bapak kurang apa? Main sama bapak cukup gak? Kalau mereka bilang kurang, ayo kita main, gitu. Karena saya mau berikan waktu yang terbaik buat mereka. Bagus sekalian, waktu, itu sesuatu yang tidak bisa beli dengan apapun. Saya udah lewatin proses masa-masa saya, masa-masa kecil saya, saya gak bisa balik. Dan minta, ma, ma, saya butuh kasih sayang, saya butuh diperting, gak bisa. Itu udah lewat. Dan itu membekas. Dan saya gak mau ini terjadi sama anak-anak saya. Saya berjuang di bisnis ini habis-habisan, Pak, untuk dapatkan kebebasan waktu. Pada saat Anda berhasil di bisnis ini, Anda bisa tentukan, kapan Anda mau kerja, kapan Anda gak mau kerja, kapan Anda mau santai, kapan Anda mau bekerja, kapan Anda mau di rumah saja, itu semua independen, terserah Anda. Dan bisnis ini kasih jalan Anda untuk ke sana. Nah seperti inilah, seperti proses saya bilang tadi ya, kadang pembantu saya gitu, maksudnya orang yang kerja di rumah tuh, bingung nih, Bapak kerja apa ya gitu ya, kayaknya gak pernah ke kantor, sekali-sekali hari Sabtu keluar kota pulang hari Senin gitu kan, sekali-sekali gitu. Ya kalau udah di rumah ya gitu aja gitu. Bangun pagi, jalan-jalan, ke mal, belanja, tapi gak pernah kerja gitu. Bapak kerja apa ya gitu kan? Tiba-tiba lihat di rumah saya kan ada kamar kosong kan gitu kan, wah jangan-jangan ada lilin di dalam kamar ini gitu ya. Masuk kamar, ternyata gak ada lilin gitu. Enggak ini jadi pertanyaan klise gitu, tetangga-tetangga saya juga pada bingung tuh. Ini Bapak ini ngapain, masih muda tapi kayak gak kerja, baru bangun rumah lagi, kerjanya naik sepeda melulu. Ngapain dia gitu kan? Dulu Pak, waktu saya berjuang di bisnis ini kebalik gitu, orang heran. Ngapain dia tiap hari keluar, pagi presentasi, gak kaya-kaya, miskin terus gitu kan, jualan obat, bawa tas gitu kan, kayak dokter, gak kaya-kaya gitu kan. Ngapain tuh orang gitu kan? Orang heran, kita kerja gak dapat uang. Sekarang ini orang tambah heran lagi Pak. Gak kerja tapi uangnya kok banyak gitu. Gitu kan? Nah, makanya Bapak-Ibu sekalian ada peribahasa bilang, hari ini kita melakukan apa yang orang tidak lakukan. Hari ini kita kerja apa yang orang tidak kerjakan. Just keep doing. Lakukan terus. Karena suatu saat, Anda akan menikmati apa yang orang lain tidak nikmati. Karena suatu saat, Anda akan dapatkan yang orang lain tidak dapatkan. Pak, orang lain hari ini kerja, kita santai. Hari ini orang habis-habisan banting tulang, pagi, siang, malam mikirin duit. Kita gak mikirin duit, datang sendiri Pak. Banyak orang bilang, ada proses yang perlu kita lewatin di bisnis ini ya. Tahap awal, kita kerja gak mungkin gak dibayar. Kalau Anda gak dengan proses ini, cepet lewatin supaya Anda naik ke tahap kedua. Tahap kedua apa? Kerja, tapi dibayar sedikit. Harus lewatin itu Pak. Baru join, udah mau passive income. Gak ada ceritanya itu Pak. Jadi harus lewatin prosesnya. Tahap kedua, kerja, tapi dibayar sedikit. Kalau Anda gak tahan, lakukan bisnis ini dengan frekuensi lebih banyak supaya naik di tahap ketiga. Tahap ketiga apa? Kerja akan dibayar senilai. Kerja dibayar senilai, kerja dibayar senilai, kerja dibayar senilai. Kalau Anda masih belum puas, lakukan lebih banyak, frekuensinya ditingkatkan, lebih kerja keras, biar Anda naik ke tahap selanjutnya. Tahapannya apa? Kerja sedikit, dibayarnya banyak. bahkan tanpa bekerja, dibayar terus. Kenapa kita mau berjuang di bisnis ini untuk sampai di level itu? Nah sekarang Anda bisa pikir, bagi teman-teman yang sudah berjuang di bisnis ini, yang sudah join di bisnis ini, Anda berada di tahap mana? Perjuangkan itu. Perjuangkan sampai Anda naik di satu tingkat di mana? Gila ini Mr. Lee. Nggak kenal, nggak kenal aja, nggak tahu siapa saya kok. Baik banget kirimin tiap bulan. Di rekening masih ada, kok kirim lagi gitu ya. Itu luar biasanya lah Mr. Lee ya. Banyak hima yang kita bisa lihat ya. Saya nggak tahu saya punya anak yang masih lucu-lucu gitu. Saya sangat bersyukur ada di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Saya dikasih jalan untuk berikan yang terbaik buat mereka. Mereka bisa melihat orang tuanya berjuang, mereka masih bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya gitu ya. Memberikan yang terbaik, kasih waktu yang terbaik. Saya jadi orang tua di sini, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian yang jadi orang tua, masih punya kesempatan untuk berikan yang terbaik buat anak-anak Anda. Cuma butuh kerja keras. Cuma butuh melakukan sesuatu dan tanpa menyerah, lakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda cintai. Kalau Anda jadi anak Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit. Hari ini saya sangat bersyukur masih punya kedua orang tua saya. Bapak Ibu saya masih ada. Dulu Bapak saya pernah ngomong ya. Saya cukup nakal dulu waktu SMA, kemudian kuliah. Bapak saya pernah ngomong saya, Nak, Bapak sudah didik kamu. Bapak sudah berkorban banyak buat kamu. Kok sampai hari ini, kamu justru malah repotin orang tua. Mama saya bilang, Nak, sejak kecil Mama berjuang sampai jualan gorengan di pinggir jalan. Sampai bantu orang lain, apapun Ibu lakukan supaya kalian bisa senang. Supaya kalian bisa besar, bisa jadi orang sukses dan bikin Mama senang. Sampai satu titik, Bapak Ibu sekalian, saya kuliah di Jogja. Saya pulang, Mama bilang ke saya, Nak, Mama dari kamu kecil, nyusahin Mama. Kamu sudah besar sekarang. Bukan malah nyenengin, tak mau bikin susah, Pak. Jadi sampai saya kuliah, Pak. Mungkin Bapak Ibu saya bilang, Saya masih nyesel punya anak seperti kamu, Pak. Sampai saya kuliah. Pada saat saya ketemu bisnis ini, saya ketemu kendaraan ini, Pak, saya bilang, Ini jalannya, Pak. Ibu saya mungkin gak mau dibeliin berlian. Ibu saya mungkin gak mau rumah baru. Bapak saya mungkin gak butuh mobil, Pak. Tapi satu yang saya yakin dia pengen lihat, dia pengen lihat saya berhasil. Dia pengen lihat saya jadi orang. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat saya berjuang di bisnis ini, saya punya foto Ibu saya, saya masukin di dompet, Pak. Saya bintang 3 sampai bintang 7, foto Ibu saya di dompet. Setiap saya rasakan proses, setiap saya ditolak orang, saya tinggal buka dompet saya, saya bilang, senyum bangga orang ini. Senyum bangga orang ini tidak akan membuat saya mundur. Ini terlalu kecil prosesnya. Terlalu kecil, Pak. Makanya saya bilang, saya punya bahan bakar yang sangat besar. Saya punya bahan bakar yang sangat besar. Saya punya jalan di Tiansi, saya cukup berjuang, saya habis-habisan, saya kerjakan bisnis ini, sampai saya berhasil. Saya yakin mereka akan bangga. dan sampai di titik ini, Bapak-Ibu sekalian, sampai di titik ini, banyak proses, saya terima reward. Saya berjuang di bisnis ini, Bapak-Ibu sekalian. Saya enggak tahu, ada orang bilang, Pak, Bu, jangan bangga dulu dengan hasil yang Anda dapat. Mungkin itu bukan cuma karena kerja keras Anda. Mungkin itu karena doa Ibu Anda. Mungkin Anda sampai di titik ini, ditakdirkan Anda seperti ini, karena doa Bapak-Ibu Anda. Makanya, jangan pernah sampai lupa. muliakan orang tua Anda, muliakan ibu bapak Anda. Jadikan orientasi berhasil Anda, sukses Anda, untuk kebanggaan mereka. Hari ini, Bapak-Ibu sekalian, kami korban kerusuhan. Bapak saya sudah enggak bisa bekerja lagi. Toko tutup, gitu kan. Saya dikasih jalan di Tiansi. Perantara bisnis ini, saya bisa sekolahin anak-anak saya, adik-adik saya, bisa sampai wisuda semua perantara bisnis ini. Sekarang Bapak-Ibu saya lagi di Jakarta, gitu. Hari ini, Bapak-Ibu sekalian, saya cuma bilang, pencapaian saya hari ini, itu berkat kerjasama tim. Tim itu siapa? Kehendak Tuhan, doa orang tua, kerja keras saya, kerja keras teman-teman, dedikasi kita, komitmen kita untuk kerja keras di bisnis ini. Dan hari ini, Bapak-Ibu sekalian, saya bisa sampai di sini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa. Karena saya menyatukan semuanya. doa, ikhtiar, kerja keras. Hari ini, saya bisa di sini, mungkin ini adalah gambaran masa depan Anda, Bapak-Ibu sekalian. Dua, tiga, empat tahun ke depan, Anda boleh lihat foto ini. Tiga tahun ke depan, empat tahun ke depan, kalau Anda masih punya kesempatan, punya orang tua, berjuang bisnis ini. Kalau Bapak-Ibu Anda masih hidup, lakukan bisnis ini, kerja keras habis-habisan. Tunjukkan, bahwa Anda bisa bayar, berjuangan mereka, dengan kesuksesan Anda, Bapak-Ibu sekalian. Tiga tahun ke depan, empat tahun ke depan, Anda boleh ganti foto ini. Anda boleh ganti foto ini, dengan foto Bapak Anda. Anda bisa ganti foto ini, dengan foto Ibu Anda, dan Anda bercerita di sini. Anda bisa berhasil, karena doa mereka. Anda bisa sukses, karena perjuangan Anda, dan doa mereka, Bapak-Ibu sekalian. Hari ini saya bisa sampai di sini, saya bisa sukses di bisnis ini, karena sudah berproses. Anda cuma butuh berjuang, Anda cuma butuh kerja keras di bisnis ini, untuk buktikan, panggung ini hari ini milik saya, dan tiga tahun ke depan, panggung ini akan jadi milik Anda, Bapak-Ibu sekalian. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, winning spirit. Kemenangan sejati, hanya milik orang-orang yang tidak pernah menyerah. Saya suka selalu bilang, bahwa ini bisnis gampang, sederhana. Cuma butuh orang-orang yang tough, cuman butuh orang-orang yang struggle, cuman butuh orang-orang yang selalu menegakkan kepalanya, terhadap semua proses. Tidak ada kata tertunduk, tidak ada kata mundur. Selagi Anda komitmen join di bisnis ini, selagi Anda komitmen untuk wujudkan impian Anda, selalu tegakkan kepala Anda, dan Anda bilang, saya pasti bisa. Anda berproses di bisnis ini, Anda sakit di bisnis ini, Anda susah di bisnis ini, Anda bangun bisnis ini, mungkin susah, mungkin hari ini, mungkin hari ini Anda datang ke sini sendiri, mungkin Bapak Ibu sekalian, hari ini, bisnis Anda lagi gak bagus, mungkin hari ini Anda lagi capek dengan bisnis Anda, saya cuma bilang, jangan sampai Anda mundur satu langkah pun, jangan sampai Anda menunduk, tetap tegakkan kepala Anda, dan lakukan terus, lakukan terus, presentasi terus, follow up terus, bangun terus, dan jangan menyerah, karena orang yang sukses, pemenang di bisnis ini, akan lahir, dari orang yang tidak pernah menyerah. Kalau Anda tidak pernah menyerah, pastikan, siapapun Anda, sore hari ini, siapapun Anda, komitmen Anda hari ini, untuk mau berjuang, selamat menyerah,